Intro Halo, ya, Bapak Tuh. Kami dari 24 yang beranggotakan Alfia Nurul, Anis Aziza, M. Andri Nur Hakim, Sonia Aziza ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai prinsip efektivitas dan contoh implementasinya dalam sekolah. Peribu-peribu pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimasukkan dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran mencapai atau implementasikan. Dalam prinsip ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Sejauh mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dan materi atau pembelajaran. Menerapan prinsip efektivitas ini sebagai berikut, apabila guru menetapkan, dalam satu semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan perdoman kurikulum. Ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat menyelesaikan 6 program saja, berarti dapat dikatakan bahwa bahan pelaksanaan utam itu tidak efektif. Contoh lainnya, apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuh pembelajaran, ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai. Maka dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tidak efektif. Terima kasih. Terima kasih.